Intro Sebuah perubahan besar sedang terjadi dalam geopolitik global. Amerika, Inggris, dan Australia yang membentuk aliansi keamanan AUKUS pada tahun 2021 kini sedang mempertimbangkan untuk mengundang Jepang untuk bergabung dalam pengembangan senjata di bawah payung ini. Menurut laporan dari Nikkei Asia, pembicaraan intensif sedang berlangsung antara negara-negara ini dengan pengumuman resmi diharapkan akan dibuat selama kunjungan Perdana Menteri Jepang Pumio Kishida ke Washington bulan depan. Pilar 1 dari fakta AUKUS yang melibatkan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia telah menjadi sorotan sejak awal. Namun, perhatian sekarang beralih ke Pilar 2 yang mencakup pengembangan dan berbagi teknologi canggih dalam bidang kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan lainnya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Gedung Putih atau Pentagon, laporan ini menyoroti upaya Amerika untuk memperkuat aliansi dan kemampuan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks. Namun, ada kekhawatiran yang muncul. Jepang, yang dipandang sebagai kandidat pertama untuk diundang ke dalam rangka kerja AUKUS, menghadapi tantangan dalam bidang keamanan siber. Tiongkok juga telah mengecam fakta AUKUS sebagai ancaman terhadap stabilitas regional. Terima kasih telah menonton!